Pemirsa anda masih di ANYUS Pagi bersama saya Yasmin Antani dan rekan saya Cikal Multazam Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam ANYUS Pagi hari ini Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa Sebuah sumur minyak mentah ilegal di musim Banyu Asin, Sumatera Selatan Semburkan gas dan minyak mentah Akibatnya sejumlah sungai tercemar hingga berwarna hitam pekat Kalau minyak gak ditampung lagi dititapan Pulin minyak gak ditampung Sebuah sumur minyak mentah ilegal di bantaran sungai Semburkan gas dan minyak mentah dengan ketinggian 10 meter lebih Semburan minyak mentah mencemari sungai Dawas dan sungai Parung Di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan Warga setempat dan luar desa berdatangan mengambil minyak mentah Yang mengalir ke sungai dan dikumpulkan ke dalam Warga sehari bisa menghasilkan 10 jirigan dijual ke penampungan dengan harga kisaran 90 ribu Bahkan 100 ribu rupiah per jirigannya Polisi melakukan penyelidikan di lapangan Dan memburu pelaku pemilik lahan dan pemilik sumur yang kabur Usai kejadian sumur milik pelaku menyemburkan gas dan minyak mentah ke sungai Tim gabungan BPBD, TNI, Polisi dan Ditreskrim Sus, Polda Sumsel Turun langsung ke lokasi sungai untuk dilakukan pembersihan minyak hitam yang mengambang mencemari sungai Warga diimbau agar tetap puas pada akan bahayanya minyak mentah jika menyambar Larangan pun dilakukan pihak terkait terutama tidak menyalakan api atau merokok Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, INews melaporkan